Hai para pecinta developers, balik lagi nih guys, bareng cemimin yang tentunya akan memberikan ulasan dan sedikit prediksi untuk sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang untuk nanti malam ya guys yang dimana seperti yang kita tahu bahwa akhirnya Reno telah mengalami kecelakaan karena ulah ibunya sendiri yang dimana kali ini tentunya terjadi kepanikan bagi Anita ya guys, dia pun sepertinya tidak bisa menerima dengan posisi dan kejadian tersebut yang harusnya Abimana dan juga Kinanti yang harus mengalami hal itu, namun karena kecerobohan seperti ini yang membuat Reno akhirnya harus menanggung resiko dari semuanya namun guys tentunya karena hal seperti ini, Kinan pun merasa bersalah ya guys, yang seharusnya Reno dan juga si Ana ini tidak mengalami hal tersebut, akhirnya harus mengalami kecelakaan namun ketika Kinan mengalami hal itu, pemerima pun selalu mengatakan dan menenangkan Kinanti bahwa ini semua bukan kesalahan Kinan karena ini semua adalah peristiwa kecelakaan yang tak diduga, namun tentunya Abimana bersama David akan mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya tentu saja ketika Kinan mengatakan hal ini kepada si ular kadut Anitol itu, akhirnya dia memasang muka yang begitu tegang ya guys dia pun takut, jika nantinya Abi dan juga David akan mengetahui hal yang sebenarnya bahwa itu adalah hasil kerjaan dia dengan membayar seseorang tentu saja hal ini membuat si ular kadut begitu panik ya guys, dia takut akan kebongkar semuanya mudah-mudahan aja ya guys, si ular kadut ini akan terbongkar dan David akan mengetahui bahwa bukan Darmalah yang melakukan hal tersebut namun melainkan si Anita sendiri yang udah nyelakain anaknya juga nah guys tentunya hal ini si Anita pun tidak akan pernah terima dengan apa yang sudah terjadi kepada Reno ya guys sehingga dirinya tidak akan pernah sadar dengan apa yang telah dia lakukan malah sebaliknya dia semakin menaruh rasa dendam terhadap Kinan dan akan secepatnya melakukan balas dendam kepada Kinan untuk membayar semua perbuatan yang telah terjadi kepada Reno terlebih lagi Reno saat ini masih dalam keadaan kritis ya guys yang tentunya sangat membuat Anita begitu terpukul dan ingin semakin membalaskan dendamnya kepada Kinan kali ini pun dokter mengatakan kondisi dari Reno ini semakin parah dan masih belum bisa disadarkan karena luka yang cukup parah di bagian kepalanya ya guys sehingga Reno pun nantinya akan diperban benturan yang keras yang terjadi kepada Reno membuat dirinya harus kritis tentu saja Anita pun tidak akan tinggal diam kemungkinan besar dia akan melakukan dan bekerja sama bersama Kevin untuk mencelakai Kinan ya guys karena Kevin ini orang kere dan dia ingin masuk ke dalam keluarga Sudirja sehingga Kevin pun nantinya pasti mau diajak kerjasama bersama si ular kadut ini untuk menyingkirkan dan mencelakai Kinanti ya guys terutama kandungan Kinan karena si ular kadut tidak ingin semua harta warisannya jatuh ke tangan si anaknya Abi ini nantinya yang akan membuat si Anitol semakin murka saja nah guys apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya apakah si Anitol akan bisa untuk mengguburkan kandungan Kinan namun tentunya tidak ya guys kita doakan kemudian saja yang terbaik untuk Kinan ti selamat menikmati 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 selamat menikmati